Kuasa Tidak Terbatas Sekali peristiwa, Yesus bertolak keseberang bersama murid-murid Pada saat mereka ada di tengah danau, angin taufan mengamuk dengan dasyat Yesus yang tertidur lalu dibangunkan, lalu menghardik danau itu dengan berkata Diam, tenanglah, dan danau itu tenang Murid-murid heran, siapa gerangan orang ini sampai danau dan badai pun taat kepada dia Sedaraku, kehidupan ini penuh dengan badai dan taufan yang kita hadapi Tetapi selama di kapal kehidupan kita ada Yesus di sana Kuasanya yang tak terbatas akan berkata, diam dan tenanglah Asal kita percaya kepadanya Asal kita sungguh-sungguh bersandar kepadanya Di dalam acara kuasanya tak terbatas ini sedara Kita akan memuji, menyembah Tuhan, mengingat segala kuasa kebaikan Tuhan Mendengarkan kesaksian tentang betapa kuasa Tuhan menyertai saudara-saudara kita Melewati masa-masa sulit badai dalam hidup mereka Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kuasanya yang luar biasa Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk mengikuti acara ini dan kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur kami boleh mengikuti program ini Dan biarlah kuasamu yang tak terbatas Bisa dialirkan pada saat ini melalui program ini Sehingga kami yang menyaksikan, kami yang mendengarkan Kami diberkati dan dikuatkan Dan kami semakin mencintai Tuhan Dan memberi tempat kepada Yesus di perahu kehidupan kami Terima kasih, berkati semuanya, berkati mempelai Kristus Dalam nama Yesus Amen Selamat mengikuti program Kuasanya tak terbatas Tuhan berkati Siapa gerangan ada padaku di surga Selain engkau Selain engkau tidak ada yang ku ingini dibunyi Demikian bunyi Masmur 73 ayat 25 Ayat ini begitu dalam menggambarkan tentang bagaimana Asaf Mengalami perkumulan yang begitu berat dan menyesakkan Apalagi melihat orang-orang pasik yang malah justru mengalami kemujuran Sebagai seorang Israel yang taat kepada Tuhan Asaf meyakini ajaran hukum Taurat tentang berkat dan kutub Seperti jika taat mendatangkan berkat, dosa mendatangkan celaka Nah persoalannya keadaan Asaf justru terbalik Dengan firman Tuhan yang selama ini dia pahami Dia mengalami banyak penderitaan Tetapi sementara itu orang-orang pasik menikmati kehidupan yang menyenangkan Dan hidupnya seenaknya Bapak ibu saudara tercatat di dalam Masmur Di tengah kesulitan Asaf justru dia mencari Allah Dari situlah Asaf menjadi belajar Untuk melihat apa yang dia alami dengan hikmat dan terang hadirat Tuhan Dia tidak berfokus pada persoalan Tetapi pada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya Ketika Asaf kehilangan semua yang menyenangkan dari dalam hidupnya Dia diajar oleh Tuhan untuk menyadari bahwa harta sesungguhnya ialah Tuhan Dia baru menyadari betapa dia selama ini sudah mengutamakan berkat-berkat Tuhan saja Dan ketika semuanya itu hilang dia merasa terpuruk Tetapi semua berubah ketika dia datang kepada Tuhan Dia mengutamakan Allah lebih dari dirinya sendiri Sekalipun semua dalam dirinya hancur dan lenyap Allah tetap menjadi tempat perlindungan dan bagian yang terbaik Lalu bagaimana keadaan Asaf selanjutnya Apakah ia jadi kaya atau permasalahannya selesai Masmur 73 tidak memberi petunjuk apapun Tentang bagaimana keadaan Asaf apakah membaik atau tidak Tetapi melalui Masmur 73 ini Kita diajak untuk memahami kebaikan Tuhan Dari sisi yang lebih dalam Kita tahu yang berubah adalah bukan keadaan Asaf Tetapi pemahamannya tentang kebaikan Allah Yang sebelumnya dia mengidentikan kebaikan Tuhan dengan segala pemberian dan kesenangan hidup Kemudian dia berubah menjadi benar-benar memahami Yang baik, yang terbaik itu adalah dekat dengan Allah Karena di dalam Tuhan walau di tengah badai Tuhan Allah adalah tempat perlindungan Baiklah Bapak Ibu, Saudara Terkasih Mari kita renungkan kebaikan Tuhan Puji kebaikannya dan bersama-sama Menyanyikan sebuah pujian Dengan judul Selain kau tiada yang lain Ciptaan dari Bapak Welyar Kauntu Selain kau tiada yang lain Ada padaku di surga Selain kau tiada yang lain Yang ku ingini di bumi Yang ku ingini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku dan bukianku Tetaplah Allah selama-lamanya Selain kau tiada yang lain Ada padaku di surga Selain kau tiada yang lain Yang ku ingini di bumi Yang ku ingini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku dan bukianku Gunung batuku dan bukianku Tetaplah Allah selama-lamanya Tetaplah Allah selama-lamanya Sekalipun dagingku dan bukianku Tetaplah Allah selama-lamanya 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 Mengenal kami lebih dalam Oh kasihmu tak pernah jauh dari kami Apapun yang terjadi Tuhan kami tetap mengasihi engkau Sebab engkau terlebih dahulu mengasihi kami Kami bersyukur Tuhan untuk hal itu Apapun keadaan kami dalam senang dan duka kami Kami tetap mau melihat engkau sebagai sumber perlindungan kami Sekalipun dagingku dan hatiku Habislahnya gunung batuku dan bagianku Tetaplah alam selama-lamanya Sekalipun dagingku dan hatiku Habislahnya gunung batuku dan bagianku Tetaplah alam selama-lamanya Tetaplah alam selama-lamanya Shalom saudara-saudara Nama saya Lipsyang Saya adalah penderita kanker nasofaring stadium 4A Yang telah merasakan pertolongan Tuhan Telah merasakan kuasa Tuhan Dimana pada waktu itu tahun 2019 Saya di vonis bulan Mei Saya di vonis kanker nasofaring Waktu itu di Penang saya di vonisnya Pertama kali saya merasakan Saya kena penyakit kanker ini Saya tidak merasakan gejala apa-apa Cuma leher saya kaku Dan saya merasakan Tengeng terus gitu ya Jadi nggak bisa nengok Baik kiri maupun kanan Itu kira-kira Saya kena kira-kira Cari garis mundur tahun 2018 Waktu itu saya tidak Menyangka bahwa saya kena penyakit Kena kanker Karena gejala-gejala kanker Yang seharusnya saya rasakan Mulai tahun 2018 sampai 2019 Yang gejala dari kanker nasofaring Saya mimisen ataupun saya pilek Saya tidak pernah mengalami Tahun 2019 Saya di vonis kanker di Malaysia Kanker nasofaring Stadium Waktu itu di vonis stadium 3 Setelah itu Saya mengalami Shock juga Setelah di vonis di Malaysia Saya selama 3 jam Selama 3 jam saya di hotel Saya cuma berpikir Satu pertanyaan saya kepada Tuhan Waktu itu Tuhan Saya mengenal Engkau Saya menyembah Engkau Tuhan Menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Jika Saya harus Mengakhiri Perjalanan hidup saya Waktu itu Saya berpikir Sebaliknya ya Tuhan Tuhan kenal sama saya apa enggak Saya selalu bertanya pada Tuhan Waktu itu selama 3 jam Tuhan Tuhan kenal enggak sama saya Tuhan kenal enggak sama saya Ketakutan saya waktu itu Jika saya harus Hidup saya harus berakhir Gara-gara penyakit ini Ketakutan saya yang terutama Jika Tuhan tidak mengenal saya Tapi puji Tuhan Setelah Saya bergumul Di dalam kesendirian saya Waktu itu Ada kemungkinan Semua orang yang menghibur saya pun Saya tidak akan bisa menerima Masalahnya Waktu pertama Difonis Kangker Nasofaring Rasanya sepi Kayak Seperti lewat Lembah Lembah kematian Tapi puji Tuhan Puji Tuhan Waktu Waktu Saya bertanya-tanya Seperti itu terus Selama 3 jam Sekali waktu Ada Ada suatu Kayak suara Seperti suara Dalam hati saya Saya disuruh membaca Masmur 23 Saya membaca Masmur 23 Berulang-ulang Sambil Merasakan Apa sih Maunya Tuhan Buat saya Setelah saya membaca Berulang-ulang Semakin Saya membaca Semakin Semakin Saya mengerti Sebenarnya Sebenarnya Tuhan tidak pernah Meninggalkan saya Tuhan tidak pernah Melupakan saya Waktu Saya Menerima Menerima Jadi Waktu saya membaca Dan saya menerima Firman itu Dengan Dengan hati saya Hati yang terbuka Saya baru Menyadari Dan saya waktu itu Merasakan suatu Kedamaian yang Saat ini Yang Saya ceritakan Kata-kata saya Tidak akan Menggambarkan Betapa damai Hati saya Waktu itu Puji Tuhan Setelah saya merasakan Penyertaan Tuhan Saya merasa Bahwa saya dikenal Tuhan Hati saya merasakan Suatu kedamaian Waktu itu Hati saya bisa Tenang Saya bisa Bisa Tertawa Saya Ngomong-ngomong Sama anak saya Sama istri saya Mari kita Mari kita makan Makan Puji Tuhan Setelah saya Diphonisti Waktu itu Saya di Penang Puji Tuhan Setelah Saya Mengalami Satu Kedamaian Waktu saya Sudah mengalami Suatu Kedamaian Saya bisa Pemikiran Pemikiran saya Dan Istri saya Sudah mulai Terang Kami ngomong-ngomong Berdua Jika kami Menjalani Saya menjalani Perawatan Di Malaysia Banyak Kendala Bagi saya Saya tidak bisa Seumpama Tidak punya Sanak keluarga Di Malaysia Kalau pergi ke Malaysia Juga harus Transit Dari Transit Di Jakarta Atau transit Di Kuala Lumpur Jadi Waktu itu Dari Penang Kami memutuskan Perawatan Saya Pindah Ke Singgapur Maaf Saya harus Minum Banyak Masalahnya Kelenjar Luda saya Hilang Satu Gara-gara Kanker Ini Setelah Saya Dua hari Di Malaysia Setelah itu Saya Terbang Ke Singgapur Di sana Juga Saya Menjalani PET scan MRN Dan CT scan Dan Saya Juga Divonis Kanker Kanker Nasofaring Waktu itu Divonis Stadium Tiga Waktu itu Setelah Saya Divonis Itu Saya Juga Membuat Perjanjian Dengan Dokternya Dokter Onkologinya Saya Diterangkan Sama Dokter Onkologi Dan Dokter Radiasi Yang akan Menangani Saya Itu Untuk Perawatan Untuk Perawatan Standar Yang harus Dilakukan Untuk Penderita Kanker Nasofaring Seperti Saya Adalah Kemoterapi Dibarengi Dengan Radiasi Jadi Kemoterapi Tujuh Kali Radiasi Tiga Tiga Kali Jadi Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Itu Diradiasi Jadi Dikombinasi Antara Radiasi Dan Kemoterapi Cuma Waktu Akan Menjalani Halal Seperti Itu Menjalani Perawatan Ini Maksud Saya Banyak Kendala Yang Saya Alami Tidak Dapat Tidak Dapat Saya Laksanakan Entah Dokternya Pergi Waktu Itu Terkena Hari Raya Lebaran Jadi Sampai Waktu Itu Bertanya Tanya Dalam Hati Saya Kapan Saya Bisa Menjalani Terapi Ini Tapi Puji Tuhan Waktu Itu Saya Ingat Tanggal Tanggal Satu Juni Satu Juni Waktu Itu Saya Dipanggil Sama Dokter Onkologi Saya Diterangkan Bahwa Untuk Saat Ini Telah Ditemukan Metode Yang Baru Untuk Pengobatan Kankernas Sofaring Saya Jadi Saya Harus Di Induksi Dulu Bukan Langsung Masuk Masuk Kedalam Pengobatan Yang Standar Jadi Di Induksi Selama Di Induksi 3 Kali Putaran 6 Kali Kemo Dulu Jadi Seumpama Minggu Pertama Saya Kemo Minggu Kedua Kemo Minggu Ketiga Saya Istirahat Minggu Keempat Kemo Minggu Kelima Kemo Minggu Keenam Istirahat Minggu Ketujuh Kemo Minggu Kelapan Kemo Saya Istirahat Sebentar Setelah Itu Baru Masuk Kerapi Yang Telah Ditentukan Jadi Kemo 7 Kali Radiasi 33 Kali Waktu Saya Diterangkan Seperti Itu Saya Takut Juga Tuhan Saya Waktu Itu Berdoa Sama Tuhan Juga Tuhan Nanti Di Kemo Rambut Saya Rontok Tuhan Efeknya Di Kemo Mesti Parah Saya Apalagi Di Kemo Saya Hitung 13 Kali Waktu Itu Saya Ada Perasaan Takut Juga Jika Saya Harus Mengakhiri Hidup Saya Gara Gara Penyakit Ini Saya Bersyukur Sama Tuhan Itu Saya Anggap Mujizat Karena Saya Punya Pemikiran Tidak Setiap Orang Dikasih Tahu Waktunya Kapan Kamu Akan Meninggalkan Dunia Ini Saya Ngomong Sama Pak Henggi Sama Ko Eng Seperti Itu Saya Ngomong Saya Bersyukur Saya Bersyukur Karena Saya Dikasih Cuma Kayak Waktunya Itu Saya Dikasih Tahu Saya Bisa Lebih Siap Di Hadapan Tuhan Itu Tarik Garis Mundurnya Dan Waktu Sekarang Saya Kembali Lagi Ke Cerita Ini Waktu Saya Difonis Sudah Stadium 4A Saya Bersyukur Sama Tuhan Oh Saya Bisa Mengerti Tuhan Sekarang Aku Baru Mengerti Tuhan Mengapa Waktu Saya Aku Akan Melaksanakan Pengobatan Dengan Cara Yang Lama Engkau Mengulur Waktu Terus Sekarang Saya Baru Tahu Bahwa Engkau Akan Memberikan Cara Yang Baru Dan Disitu Pun Saya Juga Mengerti Bahwa Mujizat Tuhan Bukan Seperti Perkiraan Pemikiran Kita Mungkin Waktu Itu Saya Juga Berpikir Seperti Ini Tuhan Bisa Saya Berdoa Langsung Sembuh Tuhan Itu Kan Mujizat Cuma Waktu Itu Saya Cuma Pemikiran Seperti Mujizat Tuhan Campur Tangan Tuhan Tidak Seperti Itu Kalau Kita Sebagai Manusia Ada Kemungkinan Kepenginnya Satu Tambah Sembilan Sama Dengan Sepuluh Tapi Tuhan Waktu Itu Dalam Hati Saya Ada Suatu Kayak Pemikiran Yang Kuat Siang Satu Sepuluh Itu Bukan Satu Tambah Sembilan Sama Dengan Sepuluh Enggak Dua Tambah Delapan Sepuluh Tiga Tambah Tujuh Sepuluh Dua Puluh Dikurangi Sepuluh Sama Dengan Sepuluh Waktu Itu Saya Juga Baru Mengerti Bahwa Mujizat Tuhan Cara Tuhan Sangat Banyak Jadi Apa Yang Kita Pikirkan Apa Yang Kita Tuntut Kepada Tuhan Untuk Kita Lakukan Tuhan Tuhan Tidak 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 Mau Dan Pemikiran Saya Waktu itu Saya Mengalami Kayak Suatu Suatu Pencerahan Bahwa Apa yang Tuhan Lakukan Kita Tidak Bisa Menikti Tapi yang Tuhan Janjikan Satu Dan Saya Bersyukur Tuhan Akan Memberikan Kesembuhan Bagi Saya Dan Waktu Saya Menerima Itu Bahwa Saya Harus Menjalani Induksi Terlebih Dahulu Suatu Suara Yang Menguatkan Lagi Meskipun Itu Sudah Dikuatkan Waktu Saya Difonis Kanker Bahwa Kamu Menjalani Perawatan Ini Efek Samping Dari Kemoterapi Itu Sangat Minim Bagi Kamu Waktu Itu Juga Saya Dikuatkan Jangan Takut Jadi Jangan Takut Jangan Takut Puji Tuhan Waktu Saya Diterangkan Sama Dokter Radiasinya Bahwa Saya Juga Harus Menjalani Induksi Dulu Dia Juga Ngomong Sama Saya Waktu Itu Sebetulnya Saya Pun Juga Bingung Untuk Menerapkan Langsung Radiasi Ke Kamu Permasalah Jika Programnya Meleset Sedikit Saja Kena Batang Otak Itu Juga Efeknya Parah Pertama Saya Bisa Cacat Itu Pertama Yang Jelek Saya Bisa Meninggal Waktu Itu Jadi Pilihannya Waktu Dokternya Juga Tidak Enak Kalau Meleset Seumpama Programnya Salah Dia Memrogramnya Salah Saya Itu Bisa Ceritanya Bisa Cacat Cacatnya Cacat Permanen Sama Meninggal Waktu Itu Saya Punya Pemikiran Juga Daripada Cacat Lebih Baik Meninggal Dan Waktu Itu Dokter Radiasinya Ngomong Sama Saya Kamu Lebih Baik Menjalani Induksi Dulu Jadi Dikimu 6 kali Dulu 3 putaran Saya Ngomong Sama Istri Saya Waktu Itu Juga Ngomong Sama Saya Itu Ini Mungkin Jalan Tuhan Yang Terbaik Jadi Memang Waktu Waktu Dulu Kamu Tidak Bisa Maksud Saya Tidak Bisa Menjalani Terapi Itu Tuhan Punya Waktu Dan Istri Saya Waktu Itu Ngomong Waktu Tuhan Paling Tepat Tidak Pernah Terlalu Cepat Dan Tidak Pernah Terlambat Pasti Tepat Dan Saya Juga Merasakan Oh Tuhan Terima Kasih Berarti Memang Waktu Tuhan Yang Terbaik Bagi Saya Setelah Itu Saya Ngomong Sama Kembali Lagi Ke Kantor Dokter Onkologi Saya Ngomong Mengambil Langkah Yang Kedua Ini Jadi Langkah Yang Harus Di Harus Di Induksi Dulu Dan Saya Ngomong Waktunya Kapan Setelah Itu Ditentukan Juga Dalam Dalam Minggu Itu Saya Harus Menjalani Induksi Puji Tuhan Saya Dapat Menjalani Kemo Yang Pertama Waktu Saya Menjalani Kemo Yang Pertama Saya Berdoa Sama Waktu Itu Saya Berdoa Tuhan Waktu Waktu Itu Aku Cuma Berdoa Seperti Itu Dan Puji Tuhan Aku Menjalani Induksi Selama 6 Kali Aku Tidak Mengalami Tidak Tidak Mengalami Efek Efek Samping Yang Telah Disebutkan Oleh Dokternya Rambut 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 Rontok Kuku Hitam Kulit Kering Tangan Bisa Pecah Semua Semua Tidak Terjadi Di Diriku Waktu Itu Bobotku Tambah Naik 2 Kilo Waktu Aku Di Induksi Jadi Dengan Mata Kepala Aku Sendiri Aku Melihat Bahwa Orang Di Kemo Sangat Sangat Berat Juga Banyak Yang Datang Dengan Jalan Jalan Nanti Pulang Naik Kursi Roda Ataupun Langsung Nanti Di Kemo Pulang Masuk Rumah Sakit Banyak Dan Janji Tuhan Waktu Saya Dikemo Janji Tuhan Digenapi Dalam Kehidupan Saya Saya Tidak Mengalami Efek Yang Berarti Saya Tidak Mengalami Apa Yang Saya Takutkan Dan Yang Terutama Janji Tuhan Untuk Menyertai Menyertai Aku Digenapi Waktu itu Tapi Setelah Saya Selesai Setelah Saya Selesai Menjalani Induksi Itu berarti Satu Setengah Bulan Saya Istirahat Sebentar Saya Pulang Ke Indonesia Setelah Saya pulang Kira-kira Dua Minggu Di Indonesia Setelah Itu Saya Ke Singapura Lagi Saya Untuk Menjalani Perlakuan Yang Utama Di Kemo Lagi Setujuh Kali Dan Radiasi 33 Kali Waktu itu Saya Baru Ada Perasaan Menolak Masalahnya Pengobatanku Iman Mungkin Iman saya Yang Mulai Mulai Jatuh Lagi Saya Merasakan Pengobatan Kok Terlalu Lama Yang Saya Takutkan Kok Bisa Saya Harus Alami Saya Paling Takut Waktu itu Saya Bayangkan Takutnya Dengan Radiasi Dengan Dengan Efek Sampingnya Yang Berat Saya Juga Merasakan Satu Ketakutan Waktu Saya Menjalani Yang Melangkah Pertama Kali Ada Perasaan Gentar Dan Waktu itu Saya Berpikir Saya Saya Baru Menyadari Bahwa Ada Kemungkinan Saya Berpikir Berpikir Begini Oh Berarti Waktu Saya Mengalami Perawatan Yang Lama Saya Waktu itu Berdoa Sama Tuhan Waktu itu Saya Ngomong Tuhan Seumpama Aku Diambil Aja Itu Gimana Tuhan Aku Keliatannya Sudah Sudah Rasanya Jenuh Aku Tuhan Menjalani Perawatan Ini Waktu itu Saya Dikuatkan Dikuatkan Sama Di Dalam Hati Saya Aku Sudah Berjanji Sama Kamu Kamu Tak Sertai Terus Aku Menyertai Mengapa Kamu Takut Dan Waktu Itu Saya Juga Diingatkan Satu Satu Dalam Satu Ayat Di Alkitab Maaf Waktu Waktu Ini Cerita Kembali Lagi Waktu Saya Pertama Kali Di Fonis Kanker Ada Seorang Hamba Tuhan Yang Ngomong Ngomong Sama Saya Siang Kamu Akan Selamat Kamu Akan Baik Baik Saja Aku Mendapat Satu Ayat Untuk Kamu Di Saya 43 Ayat Ayat Satu Sampai Tiga Waktu Itu Aku Teringat Dengan Ayat Ini Waktu Itu Saya Belum Mengerti Apa Yang Akan Saya Alami Waktu Itu Dia Ngomong Sama Aku Begini Yesaya 43 Ayat Satu Sampai Tiga Tetapi Sekarang Beginilah Firman Tuhan Yang Menciptakan Engkau Hay Ya Yang Membentuk Engkau Hay Israel Janganlah Takut Sebab Aku Telah Menebus Engkau Aku Telah Memanggil Engkau Dengan Namamu Engkau Ini Kepunyaanku Apabila Engkau Menyeberang Melalui Air Aku Akan Menyertai Engkau Atau Melalui Sungai Sungai Engkau Tidak Akan Dihanyutkan Apabila Engkau Berjalan Melalui Api Engkau Tidak Akan Dihanguskan Dan Nyala Api Tidak Akan Membakar Apa yang diomongkan Tuhan Menyertai Aku Apa yang diomongkan Tuhan Bahwa Tuhan akan Melindungi Aku Itu sesuai Dengan firman Tuhan Aku tidak Waktu itu Baru aku sadar Bahwa Aku tidak Diradiasi Dulu Aku tidak Melewati Api Dulu Tetapi Aku harus Melalui Air Dulu Aku Digim Berarti Disitu Aku Menyadari Bahwa Cara Tuhan Memberikan Mujizatnya Cara Tuhan Memberikan Pertolongannya Padaku Itu sesuai Apa yang Telah Dipikirkan Tuhan Jadi Aku tidak Menjalani Radiasi Dulu Melalui Api Dulu Tidak Aku harus Melalui Air Dulu Berarti Aku harus Dikemo Dulu Setelah Dikemo Baru Melalui Api Diradiasi Waktu Aku Teringat Firman Tuhan Ini Aku Ceritanya Aku terharu Juga ya Aku Berdoa Sama Tuhan Tuhan Terima Kasih Tuhan Waktu Aku Mengalami Keterburukan Engkau Senantiasa Yang Menguatkan Aku Engkau Mengenal Aku Tuhan Sekarang Aku Akan Menjalani Radiasi Dan Kemoterapi Kembali Aku Tahu Bahwa Apa Yang Telah Engkau Janjikan Apa Yang Telah Engkau Firmankan Tuhan Aku Harus Percaya Aku Harus Menurut Dengan Apa Yang Dengan Firman Tuhan Setelah Itu Aku Juga Teritanya Setengah Nurut Setengah Enggak Masalahnya Gara-gara Sudah Terlalu Lama Perawatanku Mungkin Stres Juga Aku Hari Rabu Aku Ingat Hari Rabu Aku Pertama Kali Langsung Di Kemo Pagi Diradiasi Sore Langsung Di Kemo Waktu Hari Pertama Diradiasi Aku Belum Mengalami Apa-apa Aku Berpikir Mungkin Apa Diradiasi Enggak Enggak Terasa Apa-apa Ya Tapi Setelah Hari Kelima Baru Aku Mulai Merasakan Diradiasi Parahnya Enggak Karuan Jadi Mulai Indera Indera Perasa Saya Hilang Kelenjar Air Liur Saya Mulai Habis Sama Kerongkongan Mulai Sakit Itu Selama Berarti Selama 33 Kali Saya Mengalami Perawatan Ini Saya Diteritanya Kayak Masuk Masuk Lembah Kelam Sungguh Sungguh Masuk Lembah Kelam Jika Saya Stres Waktu itu Saya Nangis Sama Tuhan Sudah Aku Diangkat Tuhan Ceritanya Tuhan Aku Mengakhiri Hidup Ini pun Aku Sudah Relah Tapi Setiap Saya Berdoa Seperti Itu Ada Suatu Perasaan Dalam Hati Saya Apa Yang Telah Aku Katakan Tak Akan Pernah Aku Cabut Kamu Harus Bertahan Harus Bertahan Bersuka Cita Bertahan Bersuka Cita Bertahan Saya Juga Sering Bantah Saya Harus Bersuka Cita Bagaimana Badan Saya Tidak Enak Semua Mulut Saya Kering Tuhan Tenggeroan Saya Sakit Sakitnya Aduh Tidak Bisa Saya Ceritakan Disini Sakit Sakit Buat Minum Sakit Buat Makan Sakit Buat Ngomong Sakit Apakah Aku Harus Bertahan Terus Tuhan Apakah Aku Harus Bersuka Cita Terus Tuhan Dan Waktu Saya Berbantah Bantahan Sama Tuhan Tuhan Sering Kali Hati Jadi Kayak Berbantahan Antara Antara Saya Dan Batin Saya Dan Saya Percaya Bahwa Itu Suara Suara Tuhan Kamu Harus Tetap Bersuka Cita Tetap Bersuka Cita Bersuka Cita Apapun Yang Kamu Alami Tetap Bersyukur Bersuka Cita Itu Yang Terbaik Buat Kamu Bendek Kata Saya Tetap Menjalani Menjalani Itu Semua Dan Di Tengah Tengah Menjalani Perawatan Itu Sering Kali Saya Kayak Punya Kayak Ada Inspirasi Saya Sering Berpikir Dan Saya Percaya Itu Bisikan Tuhan Juga Apa Yang Saya Pikirkan Dan Yang Saat Ini Seringkali Saya Renungkan Dalam Kehidupan Saya Ada Satu Kata Satu Kata Yang Bagus Buat Saya Berjalan Di Atas Iman Tidak Akan Menjadikan Segala Sesuatu Yang Mudah Bahkan Semakin Berat Ia Tetapi Berjalan Di Atas Iman Itu Akan Menguatkan Kita Itu Kata Satu Satu Kata Kata Yang Saya Imani Yang Sampai Saat Ini Menjadi Kekuatan Bagi Saya Bahwa Berjalan Di Semakin Kuat Meskipun Sekitar Kita Semakin Buruk Tetapi Kita Yang Semakin Kuat Puji Tuhan Itu Adalah Kesaksian Saya Yang Dapat Saya Bagikan Kepada Saudara Saudara Semua Untuk Saat Ini Saudara Saudara Semua Yang Mengalami Masalah Yang Mengalami Sakit Penyakit Baik Berat Maupun Ringan Baik Akan Berakhir Dengan Kesembuhan Ataupun Harus Berakhir Kehidupan Kita Tetaplah Bersyukur Tetap Memandang Memandang Kebaikan Tuhan Amin Shalom Memulai Kristus Apa kabar Dan Saya Percaya Kita Jadi Orang-orang Yang Paling Beruntung Di Muka Bumi Ini Kita Baru Saja Mendengarkan Satu Kesaksian Yang Luar Biasa Bagaimana Mujicat Tuhan Terjadi Pada Saudara Yang Kita Kasih Siang Siang Dan Itu Membuktikan Bahwa Tuhan Masih Bekerja Sampai Hari Ini Tuhan Melakukan Mujicat Mujicat Yang Luar Biasa Sementara Barangkali Di Jaman Sekarang Ini Kita Ada Begitu Banyak Melihat Atau Merasakan Sepertinya Mujicat Itu Mulai Berkurang Bahkan Mulai Menipis Sehingga Banyak Orang Mulai Tidak Lagi Percaya Bahwa Mujicat Itu Masih Ada Kita Sudah Mendengarkan Satu Kesaksian Yang Luar Biasa Bagaimana Sudara Kita Siang Siang Bisa Mengalami Kesembuhan Yang Total Yang Tuhan Berikan Bagi Hidupnya Itu Membuktikan Sekali lagi Tuhan Tetap Berdaulat Atas Hidup Kita Setelah Iman Kitalah Yang Memberikan Satu Kekuatan Untuk Menghadapi Situasi Apapun Iman Yang Dari Siapa Yang Dari Tuhan Bukan Iman Yang Kita Ciptakan Dengan Dari Diri Kita Tapi Iman Yang Siang Siang Boleh Terima Yang Boleh Alami Dalam Hidup Kita Semua Sebagai Orang Percaya Itulah Yang Membuat Suatu Mujizat Bukankah Firman Tuhan Berkata Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Percaya Pun Tidak Ada Yang Mustahil Oleh Karena Saya Dorong Untuk Setiap Mempelai Kristus Dimanapun Berada Dan Apapun Keadaan Mungkin Hari Hani Kau Sudah Malam Satu Situasi Yang Sangat Sulit Ya Dengan Sakit Penyakit Dengan Segala Macam Problematika Yang Ada Saya Sampaikan Jangan Goyah Iman Teguh Di dalam Iman Percaya Tuhan Turut Bekerja Dalam Segala Perkara Untuk Beratangkan Kebaikan Bagi Setiap Mempelai Kristus Saya Bacakan Markus 11 Ayat Yang Ke 23 Dikatakan Demikian Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Berkata Kepada Gunung Ini Beranjaklah Dan Tercampaklah Kedalam Laut Asal Tidak Bimbang Hatinya Tapi Percaya Bahwa Apa Yang Dikatakan Itu Akan Terjadi Maka Hal Itu Akan Terjadi Baginya Luar Biasa Firman Tuhan Tidak Pernah Berubah Langit Bumi Akan Berlalu Tapi Firman Tuhan Akan Tetap Terjadi Dalam Hidup Kita Oleh Kata Kita Sudah Mendengarkan Kesaksian Yang Luar Biasa Bagaimana Tuhan Tetap Berkarya Luar Biasa Melalui Anak Anaknya Dalam Hal Memegang Iman Dan Melalui Iman Kitalah Segala Suatu Yang Tidak Mungkin Bisa Menjadi Mungkin Iman Dikatakan Dasar Dari Segala Suatu Yang Kita Harapkan Dan Sekaligus Bukti Dari Apa Yang Tidak Kita Lihat Percayalah Hidupmu Dan Tapi Oleh Karena Iman Kepada Tuhan Yesus Iman Oleh Karena Perkataan Dan Janji Janji Tuhan Orang Yang Beriman Itulah Yang Tetap Teguh Berdiri Di Dalam Masa Masa Yang Seperti Sekarang Ini Balik Sekali Lagi Saya Ingatkan Saudara Buat Semua Mempelai Kristus Tetaplah Beriman Percayalah Kepada Tuhan Tuhan Tidak Pernah Mengecewakan Orang Yang Selalu Berharap Kepada Dia Dan Saya Percaya Mujicat Ini Bukan Hanya Untuk Saudara Kita Siang Tapi Juga Untuk Semua Saudara Yang Percaya Apapun Situasimu Percayalah Bagimu Sebagai Orang Percaya Tidak Ada Yang Musahil Tetaplah Teguh Dalam Iman Tuhan Yesus Dan Percayalah Firman Tuhan Yang Sudah Engkau Dengar Maka Engkau Akan Berhasil Engkau Akan Beruntung Dan Engkau Akan Hidup Dalam Mujicat Demi Mujicat Yang Tuhan Sediakan Bagimu Dan Rumah Tuhan Tuhan Kami Bersyukur Untuk Setiap Perkara Ajaib Yang Sudah Engkau Lakukan Bahkan Engkau Buktikan Atas Setiap Kami Sebagai Orang-orang Mereka Tetap Berdiri Di Atas Iman Sesuai Dengan Janjif Firman Musajah Terima Kasih Aku Berdoa Yang Sakit Disebukan Yang Lemah Dikuatkan Dan Yang Sedang Dalam Keadaan Yang Menderita Tuhan Berikan Kelepasan Dan Kekuatan Untuk Berkemenangan Dalam Hidupnya Terima Kasih Kami Ucap Syukur Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Tuhan Memberkati Terima